Hinaklana. Bapak 46. Siao Go Kang Oukik sama dengan lagu Hinaklana. Dengan wajah kurang senang segera Ong Kaki menjawab, Leng Ho Uto Ako, apa maksud ucapanmu ini? Kalau tempo hari aku tidak bantu memubarkan kaum Bicoko itu apakah jiwamu dapat diselamatkan sampai sekarang ya? Untuk itu aku harus mengucapkan terima kasih, sahut Leng Ho Uto Ako dengan tersenyum hambar. Dari nada ucapan orang, Ong Kaki Tau yang dimaksudkan Leng Ho Uto Ako adalah kebalikannya dari makna kata-katanya, tentu saja Kaki tambah menerongko. Segera ia berseru, Leng Ho Uto Ako adalah murid pewaris Ho Ang San Pei. Sekarang ternyata tidak mampu menghadapi beberapa Bicoko Keroco di kota Lok Yang. He he, kalau diketahui orang luar bukankah akan dianggap bernama kosong belaka dalam keadaan iseng dan sungkan Leng Ho Uto Ako juga tidak urus ucapan yang menyinggung itu? Jawabnya tak acuh. Ya, memangnya nama kosong saja aku tidak punya, dianggap atau tidak juga sama saja. Pada saat itu juga di luar jendela ada orang menyela, adik, kau sedang bicara apa dengan Leng Ho Uto Ako ketika kerai pintu tersingkap, masuklah seseorang lagi. Kiranya Ong Kah Chun, putra Ong Tiong Kiang, yakni saudara tua Ong Kah Ki. Melihat kedatangan saudaranya, dengan marah-marah kaki berseru, koko, dengan maksud baik aku mewakilkan dia menghajar kaum Bicoko itu, setiap Bicoko itu telah kucambuki dengan babak belur, siapa tahu Leng Ho Uto Ako ini malah mengatakan aku suka cari perkara, ah, tentu adik belum tahu, kata Ong Kah Chun. Tadi aku mendengar dari Gak Sumo Ako, katanya Leng Ho Uto Ako ini sesungguhnya sangat lihai. Ketika dikelenteng Do Ong Dio tempoh hari, hanya dengan sebatang pedang saja sekaligus ia telah membutakan match 15 musuh kelas berat dalam satu jurus, ilmu pedangnya benar-benar mahasakti dan jarang ada bandingannya di dunia ini. Haha, sungguh hebat, haha ia tertawa dengan nada mengejek, nyata dia sama sekali tidak percaya terhadap cerita Gak Leng Sian itu. Ong Kah Ki juga ikut mengakak tawa, katanya, ya, boleh jadi ke-15 lawan kelas berat itu kalau dibandingkan kaum Bicoko-Kotalok yang kita masih selisih setian jauhnya. Hahaha ternyata Leng Ho Uto Ako sama sekali tidak gusar, malahan dia gada tertawa sambil bersimpuh dengkul dan digoyang-goyangkan, sedikitpun ia tidak pandang sebelah matuk kepada kedua saudara Ong itu. Kedatangan Ong Kah Chun ini sebenarnya atas perintah ayah dan pamannya yang menyuruhnya coba-coba menanyai Leng Ho Uto Ako. Pek Hun dan Tiong 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 suruh diatanya dengan care baik dan sekali-kali jangan membuat marah kepada tamu. Tapi sekarang demi melihat sikap Leng Ho Uto Ako yang angkuh itu, diam-diam Kah Chun naik pitam. Dengan suara kerasia lantas menegur, Leng Ho Heng, ada suatu urusan ingin ku minta keterangan padamu, ah, jangan sungkan-sungkan, sahut Leng Ho Uto Ako. Begini, kata Kah Chun, menurut cerita pengci Piau Hia, kakak Nisan, katanya pada saat paman dan bibi kami wafat, hanya Leng Ho Uto Ako seorang saja yang menunggui kedua beliau itu, memang benar, sahut Leng Ho Uto Ako. Dan pesan tinggalan paman dan bibiku itu juga Leng Ho Uto Ako yang menyampaikan kepada pengci bukan tidak salah jika begitu, dimanakah pisia piyamboh pamanku itu tanya Kah Chun lebih lanjut. Apa katamu teriak Leng Ho Uto Ako sambil melonjak bangun seketika? Khawatir kalau orang mendadak menyerang, Kah Chun melangkah mundur dua tindak, lalu berkata, pisia piyamboh yang diminta supaya engkau menyampaikannya kepada pengci Piau Hia mengapa sampai sekarang belum mengkasrahkan padanya sungguh gusar Leng Ho Uto Ako tak terkatakan karena kata-kata fitnah itu, badannya sampai gemetar. Siapa, siapa yang bilang ada pisia piyamboh yang dikatakan harus ku serahkan kepada, kepada Leng Sute tanyanya kemudian dengan suara terputus-putus. Jika tidak benar urusan ini, mengapa engkau menjadi khawatir, bicara saja gemetar ujar Kah Chun dengan tertawa. Sedapatnya Leng Ho Uto Ako menahan perasaannya, tanyanya, kedua saudara Ong, saat ini aku adalah tamu keluarga kalian, apa yang kau lakukan ini adalah suruhan kakekmu, ayahmu atau pendirian kalian berdua sendiri. Diri aku cuma tanya sambil lalu saja, kenapa mesti panik ujar Kah Chun. Ini tiada sangkut pautnya dengan kakek dan ayahku. Cuma pisia tiam hoat keluarga Leng Di Ho Chu sangat termaskur dan disegani kawan maupun lawan. Secara mendadak paman meninggal dunia dan kitab pusaka yang selalu dibawanya itu hilang pula, sebagai keluarga terdekat dengan sendirinya kami ingin tanya dan mengusutnya, apa si Yau Ling Chu yang menyuruhmu tanya padaku? Dia kenapa tidak datang sendiri saja tanya Leng Ho Uto Ako pula. He he, pengcip Yau Hia adalah sutemu, masakan dia berani tanya secara belak-belakan padamu sahut Kah Chun sambil mengekek tawa. Padahal Peng Chi tidak pernah bicara tentang pisia tiam boh kepada kedua saudara Ong itu. Lantaran jawaban Kah Chun itu, tentu saja membuat Leng Ho Uto Ako tambah sirik lagi kepada Peng Chi. Dengan tertawa dingin ia berkata pula, dengan dijagoi oleh golok emas keluarga Ong yang termaskur di lokiang ini, kini kalian serentak boleh memaksa pengakuanku. Silakan memanggil dia kemari, kau adalah tetamu keluarga Ong kami, kata-kata memaksa pengakuanmu sekali-kali tidak berani kami terima, sahut Kah Chun. Kami bersaudara hanya terdorong oleh rasa ingin tahu saja, maka kami tanyakan secara iseng. Syukurlah kalau Leng Ho Uto Ako mau memberi jawaban, kalau tidak mau, ya apa boleh buat, ya, aku tak mau menjawab dan kalian apa boleh buat, sekarang silakan pergi saja, kata Leng Ho Uto Ako ketus. Kah Chun dan Kah Ki saling pandang sendiri. Sama sekali mereka tidak menduga Leng Ho Uto Ako akan menjawab secara ketus dan tegas sehingga pintu bicara telah ditutup. Begitulah mereka menjadi kikuk sendiri. Sesudah batuk dua kali, Kah Chun coba mengalihkan pokok pembicaraan. Katanya, Leng Ho Uto Ako, katanya sekali serang engkau telah membutakan, match 15 orang musuh tangguh. Jurus serangan pedang yang begitu sakti besar kemungkinan baru saja kau dapat belajar dari Pisya Kiamboh bukan sungguh kejut. Leng Ho Uto Ako tak terkatakan, seketika keringat dingin membasahi sekujur badannya, kedua tangan sampai gemetar semua. Pahamlah sekarang baginya bahwa sang guru, ibu guru dan para sute dan semua airnya tidak berterima kasih padanya yang telah menyelamatkan jiwa mereka, sebaliknya mereka malah menaruh curiga padanya. Kiranya mereka menganggap dirinya telah menggelapkan Pisya Kiamboh tinggalan Lim Chinlem. Pikir Leng Ho Uto Ako, selamanya mereka tidak kenal tokoh Kyo Kiam, aku tidak mau menerangkan pula rahasia Hong Tai Sioko. Sudah tentu mereka heran mengapa ilmu pedangku maju sepesat ini, sampai-sampai tokoh paling melihai dari sekte pedang seperti Hong Putpeng juga bukan tandinganku, kepandaianku ini kalau bukan diperoleh dari Pisya Kiamboh itu lalu didapat dari mana. Ya, maklum juga, tentang ajaran Hong Tai Sioko kepadaku itu memang terlalu mendadak dan tak tersangka-sangka, sedangkan waktu Lim Chinlem meninggal dunia juga melulu aku sendiri yang menunggui dia, dengan sendirinya setiap orang akan berpikir bahwa Pisya Kiamboh yang diincar oleh setiap jago silat itu pasti jatuh di tanganku. Bila orang lain berperasangka demikian dapat dimengerti, namun Suhu dan Sunio cukup kenal wataku bagai anak kandung, mengapa mereka pun tidak memercayai aku lagi? He he, mereka benar-benar terlalu memandang rendah padaku karena begitu pikirannya, dengan sendirinya wajahnya memperlihatkan rasa penasaran. Ong Kah Ki sangat senang, segera ia berkata pula, nah, ucapan ku tadi kena benar bukan? Dimanakah Pisya Kiamboh itu? Bukan maksud kami juga mengincarnya, soalnya benda itu harus kembali kepada pemilik yang sebenarnya, silahkankah serahkan Kiamboh itu kepada Olimpia Woko dan selesailah urusan ini? Tidak, selamanya aku tidak pernah melihat Pisya Kiamboh segala, sahut lenghou tiong sambil menggeleng. Lim Cong Piao Tau dan istrinya berturut-turut pernah ditawan oleh orang Jing Siapai dan si Bungkuk Ngok Kohong. Jika padanya tersimpan Kiamboh apa segala tentu juga lebih dulu sudah diambil orang lain, benar juga, seru kah cun? Betapa bernilainya Pisya Kiamboh itu, masakah pamanku mau menyimpannya di saku dan dibawa kemanapun beliau pergi? Sudah tentu kitab pusaka itu disimpan beliau pada suatu tempat yang dirahasiakan. Sebelum mereka wafat, karena merasa sayang bila Kiamboh itu lenyap begitu saja, maka kau yang diberitahukan tempat penyimpanannya agar menyampaikannya pula kepada pengcip Yoko, siapa tahu, siapa tahu, he he, siapa tahu secara diam-diam kau telah pergi mengambil kitab pusaka itu dan mengangkanginya sebagai milikmu sendiri, sambung kaki. Makin gusar Lengho Utiong mendengar tuduhan itu, sebenarnya ia tidak mau berdebat, cuma soal ini sangat penting, dirinya tidak sudi menerima fitnahan itu dan mendapat nama kotor, segera ia berkata, jika betul Lim Chong Piau tahu memiliki Kiamboh sehebat itu, beliau sendiri seharusnya tiada tandingan pada masa hidupnya, tapi mengapa dia tidak mampu melawan beberapa anak murid Jin Siapai bahkan ditawan mereka ini, ini, Ong Kah Ki Gelagapan tak bisa menjawab. Sebaliknya Ong Kah Chun adalah seorang pandai putar lidah, katanya, kejadian di dunia ini memang sering-sering sangat kebetulan. Leng Hoh Heng sendiri sudah berhasil mempelajari Pisiat Yam Hoat yang sakti, tapi terhadap Bicokok Keroco saja tidak mampu melawan sehingga kena dihajar oleh mereka sampai babak belur. Apa sebabnya bisa terjadi demikian? Ha ha, ha ha, sandiwaramu ini agak keterlaluan sedikit. Leng Hoh Heng masakah seorang murid kewaris Hoa San Pei bisa dihajar oleh beberapa Bicokok di Kota Lok Yang, setiap orang pasti tidak percaya kepada kepalsuanmu itu. Dan kalau tidak dapat dipercaya, tentu di balik kejadian itu ada apa-apanya. Nah, Leng Hoh Heng, ku kira lebih baik kau mengaku terus terang saja, kalau menuruti watak Leng Hoh Utyong, sebenarnya ia tidak ambil pusing terhadap Kim Tu, golok emas, tiada tandingan dan keluarga Ong apa segala. Soalnya ia tidak sedih dirinya dicurigai guru, ibu guru dan semua inya. Maka dengan tegas ia berkata pula, selama hidup Leng Hoh Utyong tidak pernah melihat Pisiak yang boh segala. Pesan Leng Cong Piau tahu sebelum wafat juga telah ku sampaikan kepada Leng Sute tanpa mengurangi satu kalimat pun. Jika Leng Hoh Utyong ternyata bohong dan menipu, dosa ini pantas dihukum mati dan terkutuklah dia. Habis berkata ia berdiri tegak dengan sikap kering. Ong Kah Chun tersenyum, katanya, urusan penting yang menyangkut dunia perselatan begini jika cukup diselesaikan dengan bersumpah saja. Hah, rasanya Leng Hoh Heng terlalu kekanak-kanakan dan orang lain semuanya tolol. Habis bagaimana kalau menurut pendapatmu, tanya Leng Hoh Utyong dengan menahan rasa gusarnya. Maaf, kami ingin coba menggeledah badanmu, sahut kaki. Setelah merandek sejenak, lalu menyambung pula dengan cengar-cengir, anggap saja seperti tempoh hari waktu Leng Hoh Heng dibekuk oleh kawanan Bicoko itu dan tak bisa berkutik. Mereka tentu juga akan menggerayangi badanmu, hektometer, kalian ingin menggeledah badanku? Memangnya kau anggap Leng Hoh Utyong ini maling jengek Leng Hoh Utyong. Mana kami berani beranggapan demikian, ujarkah Chun. Tapi kalau Leng Hoh Heng menyatakan tidak pernah ambil pisya kiam boh itu, lalu kenapa mesti takut digeledah orang? Sesudah digeledah, jika memang betul tiada kiam boh itu, tentu kau pun akan bersih dari segala tuduhan, kira demikian bukankah sangat baik-baik, sahut Leng Hoh Utyong mengangguk. Coba panggil dulu Lim Sute dan Gak Sumo Ai, biar mereka berdua ikut menjadi saksi, tapi Ong Kah Chun khawatir kalau dirinya pergi jangan-jangan adiknya seorang diri akan disergap Leng Hoh Utyong atau kalau mereka pergi berduaan kesempatan itu tentu akan digunakan oleh Leng Hoh Utyong untuk menyembunyikan pisya kiam boh dan tak akan ditemukan lagi bila digeledah. Maka dengan ngotot Kah Chun berkata, kalau mau geledah harus segera geledah, bila Leng Hoh Utyong tidak berdosa, kenapa mesti banyak alasan lagi namun Leng Hoh Utyong menggeleng? Jawabnya, jika cuma kalian berdua saja rasanya tidak sesuai untuk menggeledah badanku, semakin Leng Hoh Utyong tidak mau digeledah semakin yakin kedua saudara Ong itu bahwa pasti Leng Hoh Utyong mengangkangi kiam boh itu. Karena ingin mencari pahala dan mendapat pujian kakek dan ayahnya, pula mereka sudah lama mendengar pisya kiam hoat itu sangat liai, bila kitab itu nanti diketemukan tentu pengci akan memberi pinjam kepada mereka. Segera Kah Chun memberi isyarat kepada adiknya, lalu berkata, Leng Hoh Utyong, janganlah kau tidak mau diajak bicara secara halus tapi minta digunakan kekerasan, bila sampai terjadi apa-apa tentu akan kurang baik bagi hubungan kita, sembari bicara kedua saudara itu terus mendesak maju. Dengan membusungkan dada Ong Kah Ki lantas menerjang ke depan. Ketika Leng Hoh Utyong mengangkat tangan menolaknya, Kah Ki berteriak-teriak, Aduh, kau berani memukul orang berbareng kedua tangannya terus mengunci lengan lawan. Sebenarnya pengalaman Leng Hoh Utyong sudah sangat luas, kepandaiannya juga jauh lebih tinggi daripada kedua pemuda si Ong itu. Ketika Kah Ki menerjang maju segera ia tahu anak muda itu tidak bermaksud baik, maka tangannya yang menolak ke depan itu sebenarnya sudah siap dengan berbagai gerakan susulan yang tersembunyi. Selakanya dia sudah kehilangan tenaga dalam, walaupun tangan tetap bergerak menurut rencana, tapi sama sekali tak bertenaga, maka dengan gampang saja Ong Kah Ki dapat melaksanakan maksud kejunya, krek, tahu-tahu Leng Hoh Utyong merasa lengan kesakitan tangan telah dipegang oleh Kah Ki dan dipuntir, nyata ruas tulang lengannya telah terlepas, keselau. Lekas geledah, Koko seru Kah Ki cepat. Segera Kah Kun menjulurkan sebelah kakinya untuk menahan bawah perut Leng Hoh Utyong untuk berjaga-jaga kalau Leng Hoh Utyong menendang. Menyusul tangan lantas menggerayangi baju Leng Hoh Utyong dan mengeluarkan seluruh isinya. Mendadak sebuah buku kecil kena berogoh keluar. Serentak kedua orang bersorak gembira, ini dia, Tisya Tiamboh milik Leng Koh Tio, Paman Leng, sudah ditemukan buru-buru Kah Kun dan Kah Ki membuka buku kecil itu. Tertampak pada halaman pertama tertulis Syao Gokang Ong Ki, lagu Hina Kelana, dalam bentuk huruf kembang. Kedua saudara Ong juga tidak tinggi sekolahnya, jika huruf-huruf itu ditulis dalam huruf biasa tentu akan dapat mereka bakar, tapi sekarang huruf kembang yang aneh itu tak dikenal oleh mereka. Waktu mereka membalik halaman lain, semuanya juga tertulis dalam huruf-huruf yang aneh. Mereka tidak tahu buku itu berisi not lagu bagi permainan kecapi dan seruling, yang mereka pikir adalah buku ini pasti Tisya Tiamboh. Maka tanpa ragu lagi mereka terus berteriak-teriak, Tisya Tiamboh. Ini dia Tisya Tiamboh ayo lekas bawa dan perlihatkan kepada kakek seru Kah Kun. Dan buku not musik itu lantas buru-buru dibawa lari pergi. Kah Ki masih belum puas, sebelum pergi ia tendang pula pinggang lengho utiong sambil memaki, tidak punya malu, maling cilik bahkan ia meludahi pula muka lengho utiong. Mula-mula dada lengho utiong serasa hampir meledak saking marahnya. Tapi sesudah dipikir lagi, ia percaya Ong Go Anpa pasti bukan manusia kasar dan hijau seperti kedua cucunya yang kurang ajar itu, sebentar bila buku itu diketahui adalah buku not musik tentu tidak akan datang sendiri dan minta maaf padanya. Cuma kedua tulang lengannya yang keselau itu terasa sakit tidak kepalang. Pikirnya, tenagaku sudah punah, terhadap beberapa bicokok saja tak mampu melawan, keadaanku mirip seorang cacat, apa artinya pula hidup di dunia ini ia berbaring di tempat tidurnya, sampai agak lama barulah terdengar suara tindakan orang, kedua saudara Ong Muda itu datang lagi. Ayo pergi menemui kakekku, jengek Ong Kahcun. Tidak mau bentak Lengho Utiong dengar gusar. Kaketmu tidak datang minta maaf padaku, untuk apa aku pergi menemui dia Kahcun dan kahki terbahak-bahak geli. Minta kakek mohon maaf padamu. Hahaha, jangan kau mimpi di siang bolong. Ayo, berangkat seru kahki. Berbareng mereka terus menarik bangun Lengho Utiong dan diseret keluar. Sungguh gusar Lengho Utiong tak terlukiskan, kontan dia mencaci maki, huh, golok emas keluarga Ong Sok sombong mengaku sebagai kaum kesatia, tapi perbuatan sewenang-wenang begini pada hakikatnya teramat kotor dan tidak tahu malu, blok, Kahcun terus menggambar muka Lengho Utiong sehingga mengeluarkan darah. Namun Lengho Utiong sangat keras kepala, ia masih terus mencaci maki sampai akhirnya kedua saudara Ong itu menyeretnya ke ruangan besar di bagian belakang. Tertampak Ong Go Anpa dan Gak Putkun serta istrinya sudah duduk di situ. Ong Pek Hun dan Ong Tiong Kiang duduk di sebelah Ong Go Anpa. Lengho Utiong masih terus memaki, golok emas keluarga Ong ternyata juga kotor dan rendah seperti ini di dunia persilatan, tutup mulut, Tiong Ji, bentak Gak Putkun sambil menarik muka. Karena bentakan Sang Guru barulah Lengho Utiong berhenti memaki. Walaupun demikian ia tetap bersikap angkuh dan melotot ke arah Ong Go Anpa. Tangan Ong Go Anpa tampak memegangi buku not musik yang dirampas dari Lengho Utiong itu. Katanya kemudian, Lengho Utiong, Isya Kiamboh ini dari mana memperolehnya Lengho Utiong tidak menjawab, sebaliknya ia menengadah dan mengakak tawa, sampai lama ia masih bergelap tertawa. Tiong Ji, orang tua mengajukan pertanyaan padamu harus kau jawab dengan sejujurnya, mengapa kau bersikap kurang sopan begini? Macam apa ini Ong Go Anpa? Putkun, suhu, jawab Lengho Utiong, dalam keadaan terluka parah, badan tecu sedikit pun tidak bertenaga, tapi kira bagaimana kedua bocah ingusan itu memperlakukan diriku, he he, apakah ini caranya keluarga Ong memerhatikan tetamunya? Jika tamu terhormat dan sahabat baik betapapun keluarga Ong kami tidak berani berlaku kurang adat, ujar Ong Utiong Tiang, tapi kau mengingkari pesan orang, ini kan perbuatan sebangsa maling dan rampok, sebagai keluarga terhormat, mana kami dapat menganggapmu sebagai sahabat lagi, kalian kakek dan cucu tiga turunan berkeras mengatakan buku itu adalah Pisya Kiamboh, tapi apakah kalian sendiri pernah melihat Kiamboh itu? Dari mana kalian dapat mengetahui buku itu adalah Pisya Kiamboh? tanya Leng Ho Utiong dengan angkuh. Saking gusarnya Leng Ho Utiong berbalik tertawa, katanya, jika kau katakan buku itu adalah Pisya Kiamboh, maka kebalikan anggap betul buku itu memang Kiamboh. Semoga keluarga Ong kalian dapat meyakinkannya menurut petunjuk kitab itu sehingga berhasil memiliki Kiam Ho Utiong yang tiada tandingan di dunia ini, selanjutnya keluarga Ong Dilok yang akan disegani karena ilmu pedang dan goloknya yang tiada taranya di dunia perselatan ini. Haha, hahaha Leng Ho Utiong, Ong Go An Pa, jika ada kesalahan cucuku kepadamu, hendaknya kau pun jangan menyesal. Setiap manusia tentu mempunyai kesalahan, tapi kalau sadar akan kesalahannya dan mau memperbaiki, inilah yang baik. Sesudah kau menyerahkan Kiamboh ini, mengingat suhumu masakah kami masih sampai hati untuk mengusut lebih jauh padamu? Persoalan ini selanjutnya siapapun jangan mengungkatnya lagi. Sekarang yayarlah ku sambung dulu lengangmu, habis bicara ia terus berbangkit dan mendekati Leng Ho Utiong hendak memegang tangannya. Namun Leng Ho Utiong lantas mundur dua-tiga tindak, teriaknya, tidak perlu. Leng Ho Utiong tidak sudi menerima kebaikanmu. Aku memberi kebaikan apa kata Go An Pa melengat. Aku Leng Ho Utiong bukanlah patung yang tidak punya perasaan, teriak Leng Ho Utiong. Lenganku ini tidak dapat diperlakukan sesuka hati kalian, mau dipatahkan lantas dipatahkan, ingin disambung lantas disambung, huh ia terus melangkah kehadapan Leng Ho Utiong dan berkata, Suniyo, Lenganku ini, sebelum habis ucapannya Leng Ho Utiong sudah tahu maksudnya. Nyonya gak itu menghela nafas gegetun, ia lantas membetulkan kedua tulang Leng Ho Utiong yang terlepas ruasnya itu. Leng Ho Utiong itu hanya keselos saja, tulangnya tidak patah, setiap orang persilatan yang pernah belajar kimnajilhoat tentu paham kalau menyambung tulang, maka dengan mudah saja Gak Hujin dapat membetulkan lengan yang keselos itu. Kemudian Leng Ho Utiong berkata pula, Suniyo, sudah terang buku itu adalah buku not musik kecapit tujuh senar dan seruling, tapi rupanya keluarga ong mereka buta huruf semua dan ngotot mengatakan buku itu adalah Pisya Tiamboh segala. Sungguh suatu lelucon maha besar di dunia ini, Ong Loh Yacu, kata Gak Hujin kemudian, apakah buku itu boleh coba kulihat silakan Gak Hujin melihatnya, sahutong Go Anpa sambil mengangsurkan buku not musik itu. Sesudah membalik-balik beberapa halaman, Gak Hujin sendiri juga tidak paham isinya, katanya kemudian, tentang not musik kecapit dan seruling aku tidak paham, tapi kalau kita filmu silat sih sering ku baca. Buku kecil ini agaknya tidak mirip Tiamboh segala. Ong Loh Yacu, apakah di kediaman kalian ini ada orang yang mahir memetik kecapit dan meniup seruling, boleh coba mengundangnya keluar dan mencobanya, tentu segala persoalan akan mudah dipecahkan, Go Anpa merasa sangsi sebab khawatir buku itu jangan-jangan memang betul adalah buku not musik dan jika demikian berarti tidak akan malu besar. Sebaliknya Ong Kah Ki adalah pemuda yang bodoh, tanpa disuruh ia sudah berteriak, Yeayya, kakek, ih suya, juru tulis kita itu biasanya mahir meniup seruling, apa perlu kita memanggilnya ke sini untuk mencobanya. Sudah terang buku itu adalah Pisya Kiamboh, masakah dikatakan buku musik jenis kitab pusaka ilmu silat di kalangan buling banyak macam ragamnya, seringkali orang ingin merahasiakan kepandayan tunggalnya dan sengaja menuliskan pelajaran ilmu silat sebagai not musik dan care lain, hal demikian sebenarnya juga tidak perlu diherankan, ujar Ong Go An Pa. Jika di sini ada seorang ih suya yang mahir meniup seruling, maka buku itu Kiamboh atau Sioboh, buku seruling, tentu akan segera diketahui sesudah dilihat olehnya, ujar Gak Hu Jin. Tidak ada jalan lain, terpaksa Ong Go An Pa menurut dan menyuruh Kah Ki pergi memanggil ih suya. Juru tulis si ih itu ternyata seorang laki-laki kurus berusia tahun 1950-an, berkumis ala kumis tikus, pakaiannya cukup rajin. Ih suya, kata Ong Go An Pa, silakan periksa apakah ini buku not musik. Ih suya itu membalik-balik beberapa halaman bagian not kecapi lalu katanya sambil menggeleng kepala, untuk ini hamba tidak terlalu paham ketika ia membalik-balik lagi bagian not seruling, tiba-tiba wajahnya berseri-seri, mulutnya mulai bernyanyi-nyanyi kecil, dua jarinya ketuk-ketuk di atas meja menurut irama. Sesudah bernyanyi-nyanyi kecil sejenak, tiba-tiba ia menggeleng kepala pula dan berkata, ah, tidak, tidak betul lalu mulutnya mulai menghiang-nghiang lagi, mendadak nadanya meninggi, sekonyong-konyong berubah menjadi rendah sekali sampai suaranya serak dan tak bisa diteruskan. Ia berkerut kening dan berkata, tidak, tidak mungkin begini, ini sungguh sukar, sukar dimengerti, apakah isi buku ini ada bagian-bagian yang menyaksikan? Adakah perbedaan mencolok dengan buku musik biasa tanya Goan Pa? Ihsuya membalik kembali halaman permulaan bagian not seruling dan berkata, silakan loya melihat ini, di sini dimulai dengan nada sedang, lalu mendadak berubah tinggi, kemudian berubah lagi nada paling rendah, ini benar-benar sangat bertentangan nada tinggi dan rendah demikian, kau sendiri tidak becus, apakah orang lain juga tiada seorang pun mampu jengek lenghau utiong? Ya, betul juga ucapanmu, sahut ihsuya sambil manggut-manggut. Cuma di dunia ini kalau betul ada orang yang mampu membawakan lagu demikian, maka aku sungguh kagum tak terhingga, kagum tak terkatakan. Ya, kecuali, kecuali, apakah kau maksudkan ini bukan not seruling biasa, lagu di dalamnya pada hakikatnya tidak dapat dibunyikan dengan seruling demikian Ong Goan Pa menyela. Ya, memang lain daripada biasa, sahut ihsuya, yang pasti aku tidak mampu memainkan lagu ini kecuali, kecuali siapa? Apakah di sini ada seorang ahli yang mampu membawakan lagu ini? Gak Hujin menegas. Sesungguhnya aku pun tidak berani tanggung, cuma, cuma. Lik Tio Ong, si kakek bambu hijau, di kota timur itu, beliau mahir memetik kecapi dan pandai meniup seruling pula, mungkin beliau dapat membawakan lagu ini. Kepandainya meniup seruling jauh lebih mahir daripada aku, bedanya benar-benar sangat jauh, kalau bukan not seruling biasa, di dalamnya tentu ada sesuatu yang ganjil, kata Ong Go An Pa. Ong Pek Hun yang sejak tadi hanya mendengarkan saja kini mendadak membuka suara, ayah, pelajaran Liu Hak Tzu dari Pat Kwa Bun Bito Chiu sana bukankah juga tertulis di dalam sejilid buku not musik semula. Ong Go An Pa melengat, tapi segera ia paham bahwa putranya itu sengaja membual, sebab Pat Kwa Bun Bito Chiu itu ada hubungan famili dengan keluarga Ong, namun selama ini tidak pernah terdengar tentang ajaran ilmu goloknya tertulis di dalam buku musik segala. Ia percaya Gak Put Kun juga tak mengetahui akan hal ini, maka dengan mengangguk ia menjawab, ya, benar juga. Beberapa tahun yang lalu Bok Chin Ken dari Pat Kwa Bun juga pernah menyinggung tentang hal ini. Sebenarnya ilmu silat ditulis dalam not musik adalah sangat jamat, sedikit pun tidak perlu diherankan, huh, jika tidak perlu diherankan, maka numpang tanya, macam apakah Kim Ho Ad yang tertulis dalam not musik ini, silakan Ong Lo Yacu memberi keterangan, jengat Leng Ho Utiong. Tentang ini, I menantuku itu sudah meninggal dunia, rahasia dalam not musik di dunia selain Leng Ho Lauta sendiri agaknya tidak orang kedua lagi yang tahu, demikian jawab Ong Go Anpa. Nyata bukan saja ilmu golok Ong Go Anpa sangat liai, bahkan bicaranya juga sangat tajam. Di balik ucapannya itu kembali ia menuduh Leng Ho Utiong yang telah menggelapkan pisia kiam buah dan telah mempelajari isi kitab itu. Sebenarnya kalau Leng Ho Utiong mau memeladiri secara mudah dan tepat, dengan terus terang ia dapat menerangkan asal lusul buku Hina Kelana itu. Tapi bila ia beritahukan, akibatnya akan sangat luas, sebab terpaksa ia juga harus menceritakan terbunuhnya Jagoko Sanpei, yaitu Hui Pin, oleh Bok Tai Sian Sing dari Hang Sanpei. Dan kalau gurunya mengetahui lagu itu ada sangkut pautnya dengan gembong Mo Kau yang bernama Kek Yang, tentu juga buku itu akan dimusnahkan. Jika hal ini terjadi, maka berarti dia telah mengingkari tugas yang diterimanya dari orang yang menyerahkan buku itu. Segera ia berkata pula, tadi isu ia bilang di kota timur ada seorang Lik Tio Kong yang mahir seni musik, kenapa kita tidak memperlihatkan buku musik ini padanya dan minta pertimbangan? Tiong Ji adalah murid pertama kami, Peng Chi juga murid kami, kami tidak boleh pilih kasih dan membelah salah satu pihak. Sebenarnya siapa yang salah, tiada jeleknya kita coba-coba minta pertimbangan Lik Tio Kong itu, Gak Hu Jin tidak enak untuk mengatakan buku itu adalah sebab pertimbangan antara Leng Ho U Tiong dan keluarga Ong, tapi dialihkannya pihak yang berselisih kepada Olin Peng Chi. Segera gak putkun menyokong usul seng istri, benar. Ih suya, bagaimana kalau engkau mengirim orang membawa tandu pergi memapak Lik Tio Kong ke sini? Sifat orang tua itu sangat aneh, sahut ih suya. Jika orang lain ingin minta pertolongannya, bila dia tidak mau, biarpun menyembah padanya juga dia takkan gubris. Sebaliknya kalau dia sudah mau ikut campur, maka hendak ditolaknya juga tidak dapat, sifat demikian sama dengan kaum kita, kata Gak Hu Jin. Agaknya Lik Tio Kong ini adalah ciam pekalangan bulim. Suko, kita benar-benar terlalu picik dan kerdil, Lik Tio Kong bukan orang bulim, melainkan cuma seorang tukang bambu yang kerjanya hanya pandai membuat keranjang bambu dan tikar bambu, tutur Go Anpa sambil tertawa. Cuma dia pun mahir memetik kecapi dan pandai meniup seruling, pula dapat melukis, mengukir bambu, sebab itulah penduduk setempat rada menghormat padanya, tokoh demikian mana boleh kita lewatkan begini saja, ujar Gak Hu Jin, ong loyacu sudilah engkau mengiringi kami pergi menyambangi si tukang bambu yang istimewa itu, karena Gak Hu Jin sudah mengajak, terpaksa ong Go Anpa menurut, dengan anak cucunya dan gak putkun suami istri serta anak murid Hoa sampai mereka lantas berangkat ke kota timur dengan isu ya sebagai petunjuk jalan. sesudah melalui beberapa jalan besar dan kecil, akhirnya sampai di suatu gang yang agak sempit. Ujung gang itu penuh semak-semak bambu yang rimbun dan luas, pemandangan cukup indah. Baru saja mereka memasuki gang itu sudah terdengar suara kecapi yang merdu. Di tengah sunyi itu sungguh amat berbeda keramaian di jalan lain di kota Lok Yang. Lik Tio Kong ini benar-benar dapat menikmati kehidupannya yang tenteram, bisik Gak Hu Jin kepada seng suami. Pada saat itu juga mendadak terdengar suara kecapi lantas berhenti juga. Terdengar suara seorang tua bertanya, tamu agung yang sudi berkunjung ke gubuk yang kotor ini, entah ada sejilid not kecapi dan seruling yang aneh ingin minta pendapatmu, ada not seruling ingin minta pendapatku? He he, ini benar-benar terlalu menghargai si tukang bambu tua, sahut Lik Tio Kong. Belum isu ya bersuara lagi, buru-buru ong kaki sudah menimrung, ong loyacu dari keluarga Golok Emas datang berkunjung, ia sengaja menonjolkan merek seng kakek yang termaskur dan disegani di kota Lokyang dan mengira seorang tukang bambu tua tentu akan cepat keluar menyambut. Tak tersangka Lik Tio Kong itu malah mendengus, katanya, hektometer, golok emas atau golok perak segala, apa gunanya kalau tidak lebih berharga daripada golok pembelah bambuku dari besi rongsokan ini. Tukang bambu tua tidak pergi menyambangi ong loyacu, maka ong loyacu yang perlu berkunjung pada si tukang bambu tua, kaki menjadi gusar, teriaknya, yaa yaa, tukang bambu tua ini adalah orang tidak tahu adat, buat apa bertemu dengan dia? Lebih baik kita pulang saja tapi Gak Hujin lantas berkata, toh kita sudah datang di sini, tiada alangannya kita minta pendapat Lik Tio Kong tentang not musik ini, Ong Kuan Pah hanya mendengus saja tanpa menjawab. Sedangkan Iksuya lantas menerima buku not dan melangkah masuk ke tengah semak bambu yang rimbun itu. Terdengar suara Lik Tio Kong berkata, baiklah, boleh kau taruh di situ tolong, tanya Tio Kong, apakah ini benar-benar not musik atau rumus lahasia dari sesuatu ilmu silat yang sengaja ditulis dalam bentuk not musik, tanya Iksuya. Rumus lahasia ilmu silat apa? Sudah tentu ini adalah not kecapi, jawab Lik Tio Kong. Lalu suara kecapi mulai menggema, mengalu merdu. Sejenak Leng Ho U Tioong mendengarkan, segera teringat olehnya lagu yang dibunyikan kecapi ini memang benar adalah lagu yang dipetik oleh Lo Ecing Hang Tempo Hari. Sekarang lagunya masih ada, tapi orangnya sudah meninggal, tanpa terasa hatinya merasa pilu.